Intro Jimin BTS selalu mencoba yang terbaik di atas panggung dan itu terlihat dalam penampilannya yang sempurna Arnie tidak akan pernah bisa memilih satu panggung dari yang lain untuk memanggil satu konseran lebih baik daripada yang lain itu sudah pasti tapi kehadirannya di Riyadh, Arab Saudi pasti memiliki penggemar yang menyebutkan salah satu malam terbaiknya penuh dengan momen ajaib dan pertunjukan menawan terima kasih untuk visual, bakat, dan semangat yang semuanya bermain menciptakan gift legendaris sambil membuat pengaturan yang nyata pada koreografi dan penampilan grup yang biasa untuk menghormati di tradisi lokal Jimin masih berhasil membuat kagum penonton dengan mudah fans hanya bisa bangga dengan Jimin karena benar-benar mendominasi konser lain seperti yang biasanya dia lakukan dan untuk menciptakan lebih banyak kenangan tak terlupakan untuk Arnie di Arab Saudi dan di seluruh dunia setelah itu diluar tren dengan yang paling menyebutkan langsung setelah tahap debut Black Swan keterafilan menari dan idola Jimin BTS yang terkenal telah menciptakan dampak besar sekali lagi media Korea memuji pelatihan siswa tari terbaik Jimin dan mencatat mungkin inilah sebabnya Pak Jimin 25 tahun yang mengambil jurusan tari modern paling bersinar netizen yang tuju dengan penilaian ini sekali lagi memuji BTS dan Jimin untuk seni yang mereka bawa di atas panggung tidak ada keraguan bahwa Jimin adalah salah satu raja panggung di K-pop tetapi apa yang membuat penampilannya begitu musankan berikut adalah 5 cara ia selalu membawa tariannya ke tingkat berikutnya apapun yang ia lakukan yang pertama cara dia mencocokkan gayanya dengan konsep BTS adalah grup yang dikenal karena mencoba banyak konsep tentu saja untuk mendapatkan sebuah konsep dengan baik anda perlu mengubah gaya kinerja anda agar cocok dengan itu dan itulah yang dilakukan Jimin setiap saat selama bertunjukkan Spring Day misalnya Jimin menjaga tariannya tetap tenang dan anggun untuk dijaga dan dipelihara ini mewujudkan nostalgia dan sakit hati dari lagu itu dengan sempurna di sisi lain untuk lagu seperti Dionysus Jimin mengambil gaya monar yang kuat dia menggunakan ketacewan dan energi yang kuat untuk membuat getaran pesta tegang lagu datang ke seluruh penonton yang kedua cara dia mengambil seluruh panggung dari pertunjukan musik hingga konser panggung K-pop sangat besar bahkan untuk seluruh kelompok jika seorang idola dikardirkan oleh panggung besar ini membuat penampilan mereka terlihat mengesankan tentu saja ini bukan masalah bagi Jimin fans sering menguji Jimin untuk bagaimana gerakannya mengambil seluruh panggung dia memastikan untuk memperpanjang anggota tubuhnya dan membuat gerakannya cukup besar untuk mengisi panggung bahkan ketika dia satu-satunya yang ada di sana yang ketiga seorang penampil hebat seperti Jimin tahu bahwa menari bukan hanya tentang menggerakkan anggota tubuh anda secara mandiri dia selalu memastikan seluruh postur tubuhnya menarik menciptakan garis-garis tubuh yang cantik di atas panggung bahkan ketika tarian berfokus pada kerja kerasnya misalnya Jimin selalu memastikan lengannya menciptakan siluet cairan juga dia bahkan melangkah lebih jauh ke posisi jari-jarinya untuk meningkatkan laku tubuhnya yang penuh empat, cara dia menentang fisika satu hal yang membedakan Jimin dengan penari lain adalah bagaimana ia memasukkan akrobat ke dalam penampilannya banyak lompatan dan lompatannya sangat mengesankan mereka hampir menentang gravitasi menggunakan pelatihan dance kontemporernya yang menggabungkan fondasi balet Jimin mampu melakukan lompatan dalam untuk melakukan lompatan yang sangat tinggi di atas semua itu ia melakukan gerakan membalik berguling dan bergerak setinggi langit untuk membuatnya tampak seperti penari yang hebat yang kelima cara riasan dan pakaiannya bersinar dari jauh terlihat bukan segalanya tetapi mereka tentu saja membuat penampilan Jimin lebih menarik karena tarian Jimin sering ditonton dari kejauhan pakaian dan rias wajahnya yang cantik membuatnya lebih menarik Jimin dikenal karena penampilan AC dunia yang intens dan sering cocok dengan rambut atau pakaiannya menarik perhatian penonton demikian juga pakaiannya bersama dengan sisa gaya panggung BTS dan BTS tidak pernah membosankan selalu menambah elemen visual tambahan ke pertunjukan selain itu sepertinya Jimin memiliki bakat baru dia bahkan diundang oleh produser dari Zootopia dalam episode terbaruan BTS BTS dijelugi film animasi semua orang sangat terkesan dengan ketampilan Jimin sehingga penggemar berharap akan melihat debut pengisi suara aktor Jimin berikut adalah 10 alasan mengapa ia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi profesional yang pertama suara unisexnya memberinya fleksibilitas untuk memainkan karakter pria dan wanita ketika BTS berberan di Lion King instruktur vokal menginginkan suara unisex untuk hiena betina senzi BTS memilih Jimin karena suaranya adalah yang tertinggi tetapi kemampuan Jimin untuk beralih antara suara masculine dan feminim adalah apa yang benar-benar membuatnya menjadi menyakinkan Jimin memainkan dua karakter wanita Sam Z dan Judy Hopps di Zootopia tetapi dia juga melakukan peran reks dinosaurus jantan berkat vokal netral gendernya yang kedua dia mendengar nuansa vokal yang mungkin dilewatkan kebanyakan orang Jimin tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan para karakter dia mendengarkan bagaimana mereka mengatakan memaku setiap infleksi yang ketiga dia mengambil arahan dan umpan balik dengan baik sebagai seseorang yang terbiasa dalam tim dan mengasah kealiannya Jimin akan menjadi impian bagi direktur manapun 4. efek suara tidak masalah setengah dari pengisi suara adalah menyuarakan teriakan frustasi geraman dan suara tanpa kata lainnya Jimin dapat melakukan semuanya yang kelima dia tidak takut menjadi konyol ketika Jimin memainkan reks Dino yang neurotik dan bersemangat dia benar-benar kehilangan kendali reaksi J-Hope mengatakan itu semua 6. dia ahli menyampaikan emosi dengan suaranya lagu-lagunya membuat pandangan tersenyum dalam 1 menit 7. dan menangis selanjutnya itulah jenis fleksibilitas yang dibutuhkan oleh aktor suara profesional 8. dia terbuka untuk bereksperimen dengan peran beberapa pria mungkin menghindari dari peran wanita tetapi Jimin terbuka untuk mencoba sensi dan dia juga mengajukan diri untuk Judy Hopps siapa yang tahu peran macam apa yang bisa dia lakukan jika diberi kesempatan? 9. dia tahu bagaimana cara memainkan aktor suara lain bagi The Lion King Jimin dan Jin saling menyamai ritme satu sama lain dan sebagai hasilnya kololong mereka tempat sangat alami 10. dia memiliki waktu yang tepat BTS hanya diberi satu kesempatan untuk melatih adegan dapik mereka sebelum rekam harus terus menerus melihat dari skrip di layar membuatnya sulit untuk menentukan waktu yang tepat tetapi Jimin berhasil selamat menikmati 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 sampai jumpa lagi selamat menikmati